Baiklah sekarang kita lanjut pada video selanjutnya Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara meng-input transaksi penjualan secara kredit Nah untuk meng-input transaksi penjualan secara kredit Di sini kita masuk ke tab menu sales Kemudian kita masuk ke enter sales Nah di sini masih saya ambilkan soal pada soal-soal sebelumnya Yaitu PT Permata Bunda Di sini ada dokumen transaksi nomor 6 Di sini ada penjualan kepada toko elektrojaya Nah sekarang kita input, kita pastikan dulu layoutnya jangan lupa Jadi jangan lupa pastikan layoutnya di sini dalam bentuk item ya Jadi jangan service karena ini perusahaan dagang bukan perusahaan jasa Nah kalau layoutnya sudah item Di sini yang pertama adalah kita tentukan customer-nya Di sini adalah toko elektrojaya Kita pilih kemudian use Nah terminnya jangan lupa di sini kita ubah Sesuaikan dengan termin penjualan yang ada di sini Di sini termin penjualannya adalah 2 per 10 dan per 30 2 per 10 itu artinya Jika kita menerima pelunasan piutang kurang dari 10 hari Dari tanggal transaksi Itu artinya kita harus memberikan potongan penjualan sebesar 2% dari nilai penjualannya Jadi ini terminnya kita ubah Ini kita ganti In a given of day Kemudian disko ID-nya di sini 10 hari Di sini 30 Untuk diskonnya sebesar 2% Nah jika di sini ada keterlambatan dalam membayar atau menerima piutang Dalam kebijakan akutansi pada sebelumnya kita sudah tahu bahwa Untuk denda keterlambatan pembayaran piutang Ini kita kasih denda sebesar 1% Kemudian oke Nah kita masukkan nomor fakturnya di sini F12 strip 1 F12 strip 1 Tanggalnya tanggal 6 Kita input ke sini Tanggal 6 Desember Nah lalu kita input nilai penjualannya Di sini Di sini untuk yang pertama Ada 8 unit Untuk item portage Di sini Use Kemudian nilai penjualannya Di sini Jangan lupa 18.500.000 TAP Jangan lupa Ini pajaknya Tentukan PPN Pastikan ya PPN ya Kemudian yang kedua 5 unit Untuk item satelit Dengan nilai penjualan 15 juta Nah kalau sudah Perhatikan di sini Bahwa jumlah yang muncul Atau jumlah Piutang yang muncul Dari transaksi penjualan ini Atau penjualan secara kredit ini Muncul jumlah piutang Sebesar 245.300.000 Nah ini sudah sesuai ya Kalau sudah sesuai begini Kita rekod saja Nah selanjutnya kita akan masuk pada transaksi penjualan yang berikutnya Kita cari di sini transaksi penjualan Yang selanjutnya di sini Ya di sini ada transaksi Atau dokumen nomor 19 Ini penjualan kepada toko cahaya elektro Kita langsung saja input Ya di sini kita ambil toko cahaya elektro Use Ya kemudian terminnya kita ganti Ini in a given of day 10 Ini 30 Ini 2% Ini 1% Oke tanggalnya Tanggal 18 Desember Ya kemudian Selanjutnya kita input Nilai penjualannya di sini Ya jumlah penjualan Di sini ada 6 unit Untuk nama barang Portage Dengan nilai penjualan Sebesar 18.500.000 Ya Kemudian ditatap Kemudian kita masukkan Yang kedua Ada 4 unit Dengan nama barang satelit Kemudian kita masukkan Nilai penjualannya 15 Ya Nah di sini ada Beban angkut penjualan Sebesar 85.000 Jika ada beban angkut Kita input di kotak Di sini Di frik Ini 85.000 Ya Jika sudah kita tap Maka di sini akan ketemulah Total piutang Yang muncul dari transaksi Tanggal 18 Itu sebesar 188.185.000 Nah ini sudah sesuai dengan Faktur yang Anda Kalau sudah kita record Nah selanjutnya Kita akan masuk pada transaksi Berikutnya Kita cari lagi transaksi Penjualan secara Kredit Ya di sini ada Faktur Nah sorry Ini bukan ya Nah ini Nomor 26 Ada faktur Penjualan kepada Toko Indomaju Kita langsung saja input Toko Indomaju Oke Terminnya kita ganti Ini Inno 11 10 30 21 Oke Tanggal Nah sorry Nomor fakturnya F12 Strip 3 Tanggalnya 27 Desember 2020 Nah kemudian Kita masukkan Atau kita input Nilai penjualannya Jumlah penjualan Yang pertama 15 unit Untuk Portage nya Kemudian Nilai penjualannya Disini adalah 18.500.000 Kemudian Yang kedua Adalah 10 unit Untuk Jenis barang Satelit Kemudian Dengan nilai penjualan Sebesar 15 juta Nah lalu Disini ada Beban Angkut Kembali Sebesar 95.000 Kita input Di kolom Freak ini 95.000 Sorry Ya sehingga Ketemulah Total Biutang Yang muncul Dari transaksi Penjualan kredit Ini adalah 470.345.000 Dan Kalau kita Lihat kesini Ini pun Sudah cocok Dengan Nilai faktor Yang ada Kalau sudah Kita Record Nah Inilah Tutorial Bagaimana Cara Menginput Transaksi Penjualan Secara Kredit Nah untuk Video-video Berikutnya Kita akan Bahas Bagaimana Kalau ada Transaksi Retur Penjualan Maupun Retur Pembelian Saya rasa Cukup Untuk pertemuan Kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh